Marsha Arwan buka suara soal perjodohan El Rumi dan Fuji Marsha Arwan akhirnya buka suara karena perjodohan El Rumi dan Fuji yang semakin gencar dilakukan netizen Perjodohan El dan Fuji nampaknya sudah semakin serius dilakukan oleh netizen Hal ini terbukti karena perjodohan tersebut diketahui oleh banyak orang selebriti bahkan mantan pacar El Marsha Arwan mendapatkan banyak sekali komentar di akun Instagram pribadinya mengenai aksi netizen yang menjodohkan mantannya dengan mantan Tauri Khalilintar Seperti apa sih tanggapan Marsha Arwan mengenai perjodohan antara El Rumi dan Fujian yang sedang heboh di media sosial Marsha Arwan dan El Rumi menjalin kisah asmara mereka selama 5 tahun lamanya Pasangan yang putus pada tahun 2019 lalu ini juga sempat dinobatkan sebagai relationship goals ala selebriti Pasalnya Marsha Arwan dengan sabar menanti sekaligus menunggu El Rumi yang harus berkuliah di luar negeri Sebuah video juga sempat beredar Marsha Arwan membantu El Rumi membersihkan rumah dengan mencuci piring saat El Rumi sedang belajar di luar negeri Bukan cuma Marsha Arwan saja El Rumi juga terang-terangan memberikan dukungan pada pacarnya saat itu yang fokus mengejar karir Selama El Rumi berada di luar negeri Marsha Arwan sering ketangkap kamera sedang jalan dengan ibunda El Rumi yakni Maya Estianti Pernah jadi couple goals? Seperti apa sih komentar Marsha Arwan terhadap mantannya yang kini dijodohkan orang lain? Perjodohan El Rumi dan Fuji Bermula saat keduanya melakukan beberapa interaksi yang memikat hati netizen di acara media kelas 2 Marsha Arwan selaku mantan pacar El Rumi mengaku bahwa dirinya mengetahui perjodohan ini karena banyak netizen yang berkomentar di Instagramnya Jodoh-jodohin? Ya gak tau Aku sih gak tau ya Aku cuma pernah sekelibat baca sedikit komentarnya Kata Marsha Arwan saat ditanya awak media pada Jumat Marsha Arwan meneruskan aku gak tau menau soal mereka berdua Aku udah gak pernah ketemu juga Mengaku gak pernah ketemu lagi dengan mantan pacar Marsha Arwan mendoakan yang terbaik untuk El Rumi dan Fuji Jadi udah gak tau dan yang terbaik aja buat mereka berdua Lanjutnya Meskipun mendoakan yang terbaik untuk sang mantan pacar Namun Marsha Arwan mengatakan hal ini sudah biasa terjadi di industri hiburan Perjodohan yang dilakukan netizen karena interaksi para artis bukan hal aneh yang bikin Marsha merasa terkejut Itu udah biasa lah itu konsekuensi kita sebagai publik figur Pastinya Orang ada yang pengen ngeship kita sama siapa jadi ya diterima aja imbuhnya Namun Marsha Arwan memohon pada netizen untuk gak mengganggu Baik dirinya ataupun orang yang sedang dijodohkan Marsha Arwan mengatakan tapi kalau sudah mengganggu ya mohon jangan mengganggu gitu Saat ini Marsha Arwan mengatakan hubungannya dengan El Rumi dalam kondisi baik-baik saja Meskipun sudah gak pernah ketemu lagi namun dirinya tetap menjalin hubungan baik dengan sang mantan pacar Pokoknya sama semuanya aku baik-baik aja kok kata Marsha Jadi kalau emang ngelihat yang kayak gitu El Rumi dijodoh-jodohkan ya aku support aja tutupnya Terima kasih telah menonton! Netizen jodohkan Fuji dan El Rumi kriteria Maya Estianti untuk calon menantu diungkap Baru-baru ini netizen beraksi menjodoh-jodohkan El Rumi dengan Fuji Ini setelah hubungan asmara antara Fuji dan Tori Kalilintar Gandas Soal puterannya dijodoh-jodohkan Netizen dengan Fuji, Maya Estianti belum mengambil sikap Namun Maya rupanya pernah membocorkan kriterianya tersendiri bagi calon menantu Dikutip dari Youtube The Hermansia 6, Maya Estianti pernah membongkar kriteria menantu idemannya Meski memiliki kriteria tersendiri, ibu dari El Rumi itu tetap membebaskan anak-anaknya untuk memilih kekasihnya masing-masing Selama anak-anaknya senang dengan pilihannya, Maya Estianti merasa tak masalah Justru Maya Estianti akan terus mendukung asmara anak-anaknya Aku setuju semua asal anak-anak happy sih ujar Maya Estianti Namun sebagai orang tua, Maya Estianti mengaku selektif soal calon menantu Ada satu hal yang sangat tidak Maya inginkan dari calon menantunya gelap yakni citra buruk di mata publik Kecuali dulu pernah suatu saat Algozali mau deketin perempuan, ini jaman ABG Sementara aku denger rumor di luar gak bagus namanya celos Maya Jadi ya aku bener-bener no kalau yang ini, sambungnya Perihal fisik dari calon menantu, Maya Estianti tak mempermasalahkan Sebab fisik belum tentu menentukan hati dari seseorang Selain itu, Maya Estianti juga tak mempermasalahkan latar belakang keluarga dari calon menantu Namun ia kembali menegaskan bahwa wanita yang dipilih anak-anaknya gelap tak boleh memiliki citra buruk di mata publik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!